Komisi 4 DPRD Kota Jambi sebagai komisi yang membidangi pendidikan di Kota Jambi berkomitmen akan terus memperjuangkan bangunan sekolah di Kota Jambi yang masih menggunakan bangunan semi permanen untuk direnvasi oleh pemerintah Kota Jambi. Hal ini bertujuan agar para pelajar dapat merasa nyaman serta tidak khawatir saat melakukan kegiatan belajar mengajar. Pada tahun 2021 lalu, Komisi 4 DPRD Kota Jambi telah melakukan tinjauan ke Sekolah Dasar Negeri 68 Kejamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Pada kegiatan turun lapangan, di mana dari hasil tinjauan terlihat masih ada beberapa bangunan sekolah tersebut yang dinilai sudah tidak layak dan mengkhawatirkan bila digunakan saat proses belajar dan mengajar karena merupakan bangunan semi permanen dan sudah mulai rusak termakan usia. Terkait hal tersebut, anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli menjelaskan persoalan ini akan menjadi fokus pengawasan oleh Komisi 4 DPRD Kota Jambi. Dirinya juga mengatakan bahwa pihaknya siap mengawal sekolah tersebut hingga dilakukan renovasi oleh pemerintah Kota Jambi. Farid menambahkan pihaknya akan terus memperjuangkan seluruh sekolah di Kota Jambi yang masih menggunakan bangunan semi permanen untuk dilakukan perbaikan hingga akhir masa jabatannya. Sebelumnya pihaknya juga telah memperjuangkan beberapa sekolah yang saat ini telah dilakukan renovasi oleh pemerintah Kota Jambi seperti Sekolah Dasar Negeri 175 Kota Jambi yang sempat terbakar beberapa waktu lalu. Kami masih mempunyai tugas sampai di akhir tahun jabatan kami nanti sekolah-sekolah yang masih menggunakan atau memiliki bahan bangunan dari Kota Jambi. Kemarin kita sudah mendorong melalui pemerintah Kota Jambi Alhamdulillah dengan sekolah yang terbakar di SDI 175 yang tadinya dari kayu sekarang sudah bertolak. Nah saya akan mengajak kawan-kawan komisi 4 seizinan kawan-kawan komisi 4 juga kita akan fokus di SDI 68 di Lurahan Legor. Kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Pak Lurahnya pertama kita harus memiliki datanya dulu status mereka itu sudah sertifikat atau dulu. Lilis Carlina, Jek TV, melaporkan.